Suka sih ya aku ngeliatnya ya, powernya tuh udah gak diraguin lagi bagus banget. Cuma, kurangnya aku minta di setiap ujung-ujung syairnya itu jangan sampe hilang gitu. Dea berhasil lolos ke babak Super Stage 2. Wuhuu, dan sungguh sayang sekali Eka harus tereliminasi. Hei, sampe grogi aku, Kak Dina menangis terus seduh-seduh Ekanya, kasian. Gak apa-apa ya, pengalaman yang luar biasa untuk Eka sudah bisa tampil di sini pastinya. Nah, gimana nih Master Igun, dari tadi sudah memandang selalu nih, ada apa ya? Ada yang salah Master Igun dengan Dea? Saya suka wilayah tangannya untuk Dea, aku suka rambutnya juga aku suka. Maksudnya Dea harus bisa pakai hak yang lebih tinggi supaya bajunya gak terlalu kepanjangan gitu. Saya juga mau menyampaikan satu hal tadi untuk Nayunda ya. Baju yang dipakai Nayunda saya kasihin buat, udah telat gak? Oh, udah telat, udah keskip, udah masih dibahas. Ya itu aja saya mau kasih tau dia, semoga dia juga bahagia malam hari ini. Oh, wow. Terima kasih. Terima kasih Master. Bu Aie, bagaimana nih penampilan Dea? Dea, suka sih ya aku ngeliatnya ya, powernya tuh udah gak diraguin lagi bagus banget. Cuma kurangnya aku minta di setiap ujung-ujung syairnya itu jangan sampe hilang gitu. Iya. Jadi biar ujung-ujungnya tuh tetep jelas bener gak? Oh iya bunda. Iya, makasih loh bunda. Jadi kayak sudah ada mawar putih. Biar putihnya itu bener-bener jelas sampe di lirik akhir ujungnya itu. Jangan sampe hilang, iya kan? Yes, itu aja. Oke. Sisanya T.O.P.B.G.T, keren. T.O.P.B.G.T dari Bu Aie. Nah Bang Jodika, kayak mana komentarnya Bang? Ya tadi aku udah setuju sama, tadi udah bagus cuman ya itu pesannya di akhir-akhir nada. Udah kamu suka ini aja kayak tonnya tuh gak bulat gitu. Jadi harus diingat itu nada semua ada 100% nilainya. Jangan sampe 93, 97 itu mengurangi. Tapi overall tadi udah keren banget makanya kamu dapat 70%. Gimana dengan A, apa Asya? Pendapatnya A. Apalagi ya? Udah saya sudah kebawa banget ya. Iya. Begitu dia muncul tadi pertama terus mukanya ada di layar suaranya masuk. Iya. Saya apa ya? Langsung tuh langsung dikontrak kayaknya ya nanti ya. Ini? Iya. Oh boleh? Wih. Kalau ini boleh banget. Terima kasih A. Ada lima ek lho aku ingat lho. Siapa? Ada lima ek yang akan kontrak aku ingat. Udah lima ek? Udah lima ek? Iya. Udah. Kalau berani, ya kalau berani. Siapa takut gitu kan. Asri. Kalau ini boleh. Mau saya. Oke bunda ya dengar sabar nih bunda. Silahkan loh bunda. Oke kita sebagai peserta kembali lagi pesan kepada kalian yang nanti masuk. Pokoknya kita akan terus fokus kepada di awal, di referen dan di koda. Itu yang kalian mesti jaga. Ya kalau yang tadi mungkin bunda tidak begitu perhatikan yang kebetulan. Tapi di awal power tambah sedikit. Iya bunda. Power karena nada rendah. Iya. Di koda tadi kamu tembakannya dapat mengerikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Oke.